Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Irvi, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, yes. Allahuakbar. Allahuakbar. Irvi, silahkan perkenalkan diri Irvi. Siapa? Halo semuanya. Aku Irvi Dara Jatin, alumni SMK 50 Jakarta. Aku dari jurusan Manajemen Perkantoran, Administrasi Perkantoran di Gocap. Lulusan tahun Corona, lulusan Corona tahun 2019-2020. Saya salut, saya bangga dengan kabar Irvi nembus PTN. Jalur SMPTN apa SBM PTN, Vi? SMPTN gagal, terus nyoba lagi SBM, akhirnya keterima. Di jalur apa, Vi? Di mana, Vi? Di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung, jurusan Manajemen Perkantoran. Ngelanjutin. Waduh, Irvi bakal jadi Mojang Bandung ya. Iya. Teteh Bandung. Teteh Bandung. Boleh cerita, gimana ceritanya sampai kamu memutuskan milih UPI Bandung, jurusan Manajemen, bahkan jauh dari Jakarta, Vi? Gimana ceritanya? Sebenarnya emang pengen ngerantau, Pak. Oh, gitu? Pengen jauh dari rumah. Terus milih-milih kan sebenarnya mau di kota apa, mau di Jogja, apa di Semarang, apa di mana. Cuman nyari yang biaya hidupnya murah, biaya hidupnya gampang, terus nggak terlalu jauh juga dari Jakarta, jadi akhirnya mutusin buat di Bandung. Terus nyari universitasnya juga di UPI, karena Alhamdulillah UPI itu terbaik ke-6 di Indonesia. Oke. Alhamdulillahnya. Terus waktu ketahuan diterima di UPI, gimana respon orang tua kamu? Waktu pas SNM, waktu pas SNM milih di UPI, kan milih di UPI juga. Nah itu mama belum setuju, makanya gagal. Oh, gitu. Karena emang restu orang tua sih. Ya, akhirnya waktu pas di SBM PTN, ngomong-ngomong, dan akhirnya keterima, dan mama juga setuju akhirnya. Alhamdulillah. Nah, di selama Irvi kelas 10, 11, 12 di Gocap, kira-kira apa, Vi, kenangan yang bakal nggak Irvi lupain selama bersokala di SMK 50? Kenangan di Gocap, ya? Sebenarnya semuanya sih kalau di Gocap itu banyak banget kenangannya. dari kelas 10. Dari kelas 10 itu, waktu pas awal masuk Gocap, ini ke sekolah apa hutan. Oh gitu? Banyak pohonan ya? Ya, banyak banget kan pohonnya, terus adem akhirnya. Tapi senang juga karena adem, kan. Terus, waktu pas kelas 11, beranjak kelas 11, senang banget bisa PKL, bisa nambah pengalaman, kan. Akhirnya pas kelas 12 itu, kelas 12 senang sih, karena emang kok cepat banget gitu. Tiba-tiba udah kelas 12, tiba-tiba udah lulus. Terus kenal banyak orang, banyak temen, banyak pengalaman juga, dan banyak rintangannya. Pokoknya semuanya ada di Gocap. Terus, ada peristiwa, atau suasana, atau kejadian apa, yang nempel kayaknya bakal lama gitu, selama di Gocap gitu. Yang boleh disengar sama orang. Apa ya? Yang benar-benar ngerakat banget ya. Apa ya kalau di Gocap? Ex-schoolnya? Kamu ikut ex-school apa waktu itu? Aku ikut ex-school marching band. Apa kesulanya marching band? Baru pertama kali sih. Maksudnya baru pengalaman banget, baru ngeliat marching band itu, emang pertama kali Irving ngeliatnya di Gocap gitu. Terus ya nambah ilmu, yang tadinya emang gak tertarik banget sama dunia permusikan, dunia perbandan, jadi ikut-ikutan, dan itu ternyata seru banget gitu. Emang belum maju, tapi ya senang banget deh. Oke. Terus buat adik-adik yang masih sekolah di kelas 10, 11, 12, Gocap, kira-kira Irving punya pesan supaya mereka bisa juga masuk PTN seperti Irving, apa pesannya? esannya di Gocap. Karena di Gocap itu kan emang sebenarnya Gocap itu ketat banget ya Pak. Gocap itu ketat, disiplin, karena emang buat kebaikan kitanya juga. gitu. Sebenarnya kalau masuk Gocap tergantung kitanya itu kayak gimana, kalau kitanya emang bandel, susah dibilangin, ya mungkin buat peraturan di Gocap malah buat kalian jadi risih. Cuma kalau buat kalian peraturan di Gocap itu emang beneran buat ngerasa, buat mendisiplinkan kalian nanti ke depannya, buat masa depan kaliannya, ya itu emang bakalan baik buat kalian gitu. Jadi tergantung perspektifnya kita gimana sih. Kalau emang lo ngerasa nggak mau diatur, ya bakalan emang susah. Cuma kalau di Gocap kalau ngerasa aturan itu emang bener buat nanti masa depan lo, nanti lo juga bakal ngerasain kalau itu bener-bener berguna. Itu sih. Oke. Terus untuk anak-anak yang sekarang kelas 9 SMP, mau masuk SMKA nanti, apa yang bisa kamu omongin? Kenapa Gocap pantas dipilih buat mereka gitu? Gocap tuh keren banget sih. Gocap keren banget. Nggak cuma akademiknya aja, tapi non-akademiknya juga banyak banget. Prestasi-prestasi yang ada di Gocap tuh banyak banget. Sampai ada silat tingkat nasional, sampai ada, ya kan ya Pak ya? Bapak sendiri bahkan berdokumen. Karate-nya nasional. Semua ada. Dan bahkan akreditasi Gocap itu terus ekstrakulikulera semua hampir nasional semua ya Pak. Tinggal internasionalnya aja gitu. Terus akademiknya juga, kita suka lomba-lomba. Kita kenal lomba. Ya kan ya Pak ya? Dan saya sendiri waktu itu lomba di UNJ, Ranking 2. Sama Bu Ambar ya. Iya, sama Bu Ambar. Pokoknya, ya pokoknya, nggak diraguin lagi deh Gocap tuh. Oke. Mungkin Irvi mau ngomong buat teman-teman sekelas yang 3 tahun bersama. Teman-teman. Kira-kira apa? Sedih banget. Iya. Coba deh ngomong buat teman-teman sekelas TV sampai itu mereka nonton. Iya, hai teman-teman semuanya. Makasih banget. Udah nemenin Irvi selama 3 tahun gitu. Susah, senang, bareng-bareng. Sampai berantemnya. Sampai ya semuanya udah dilaluin gitu. Sampai ngerjain tugas. Sampai dihukum Pak Deddy. Itu udah sering gitu. Pokoknya makasih banget buat kalian yang semoga sukses nanti ke depannya. Semua jalannya. Walaupun kita tetap bisa beda-beda tapi tetap sukses terus ya kalian. Buat guru-guru, guru-guru di Gocap ini ngomong apa? Buat guru-guru banyak banget. Semuanya ngasih banyak banget ilmu. Emang guru Gocap itu beda-beda setiap karakternya gitu. Cuman kayak Pak Deddy, kayak Pak Deddy tuh aslinya baik banget. Cuman dia tegas, keras gitu. Kalau emang ada yang salah sama Pak Deddy langsung gitu. Cuman ya itu emang buat dia namanya guru pasti yang buat yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Iya. Semuanya buat guru-guru di Gocap itu terima kasih banyak banget buat ilmu-ilmunya gitu. Kalian tuh guru-guru terkeren yang pernah aku temuin gitu. Karena walaupun ya pokoknya hebat banget gitu guru-gurunya banyak. Irvi juga banyak salah sebenarnya. Tapi kalian tetap ngajarin gitu anak-anaknya walaupun anak-anaknya bandel. walaupun banyak banget. Semoga nggak pada lupa. Yang justru sukses semua. Murid-muridnya yang harus ingat dan kalau ada waktu. Murid-muridnya nggak boleh ngelupain guru. Selamat kuliah ya Irvi. Mudah-mudahan kamu cepat selesai sambil aktif di. Kamu kan mau jadi anak BEM katanya. Jadi anak BEM ya. Iya dong. Jadi anak BEM. BEM-BEM-an. Belajar yang baik di Bandung. Terus kemudian ya mudah-mudahan cepat lulus sambil aktifitas di organisasi. Nanti terus berkarirlah. Membantu menghebatkan Indonesia. Makasih Irvi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.